Mr. akan berdoa buat kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang berbiasa untuk hidup kami, sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika yang kebapak menyertai kami, sehingga apa yang kami belajari untuk hari ini Tuhan, saya menjadi bekal untuk masyarakat kami Tuhan. Ini doa hanapan kami Tuhan, dalam nama Yesus, kami beraleluya. Amin. Oke, yang berikut kita akan absen dulu sebelum kita masuk pada materi kita hari ini. Silakan di-open dulu semua kamera. Oke, open your camera dulu semua tanpa terkecuali. Ini belum mulai saja sudah ada izin of kami. Ini banyak yang izin of kami, izin of kami. Oke, yang lain silakan. Oke, siapa lagi nih yang belum nih? Oke, ada Jason, Jeremy, Aretha, Erika ini bermasalah. Rania, Niko, Pako, Alika, sama Fabio. Silakan di- on-kan dulu kamnya. Oke, di-ratu, oh ini agak itu ya, ini gelap. Atau sengaja digelapkan nih, supaya mengalabui Mister ini. Fabio, Darren, Aretha sama, Hadir, Mister. Oh, Darren hadir. Jason, Oh, Jason hadir. Darren sudah, Aretha sudah. Jeremy, Jeremy ini belum muncul nih. Niko, Fabio, Jeremy, oh, Jeremy sudah. Fabio? Oh, oke. Gera itu memang agak bermasalah ya, jadi kameranya gelap seperti ini. Oke, Fabio sudah, Erika, Erika hadir. Terus Pako. Pako, di mana kabar ini Pako ini? Oke, Gera itu. Oke, Jovan ada, Christos, Sevilla, Nara, Elita, Kirsten, Keisha sudah, Angel, Arania, Jason sudah, Aretha, Nico, Fabio, Alika, Jeremy sudah, Deren, Erika sama Pako. Oke, thank you ya buat yang sudah partisipasi untuk on camera. Oke, untuk hari ini, Mister akan share screen dulu untuk kegiatan kita hari ini, apa yang kita harus lakukan. Mister, kita mohon bersabar dulu. Oke, y rabbit, abide dari ketua, hanyaPO, kita scent, semua пуvesi dan per ground. Nah, misalnya, Oke, ini kelihatan di tempat kalian? Kilihatan ya? Oke, kelihatan. Oke, nah kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat atau pembelajaran yang keempat. Kita masih di bab yang pertama yaitu bekerja dengan subprogram. Oke, nah minggu lalu Mister sudah kasih perkenalan buat kalian. Dan satu aplikasi pemprograman yang cukup sederhana. Tekniknya seperti apa, pengenalan untuk website-nya dan pengenalan untuk aplikasinya. Terus sudah ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah menggunakannya. Oke, yang sudah pernah menggunakannya dan sudah belajar latihan. Terus Mister juga minggu lalu kasih informasi kalian untuk coba-coba di rumah. Oke, nah jadi Mister kalian sudah coba sendiri di rumah untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Nah, yang berikut untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengoperasikan aplikasi stretch. Oke, terus siswa dapat membuat proyek latihan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, yang pertama kalian bisa mengoperasikannya dengan baik. Terus yang kedua kalian bisa membuat latihan, membuat proyek sendiri. Nah, jadi kalian bisa buat kreasikan apa, bisa animasi, bisa game, bisa bebas buat kalian di dalam situ nanti. Oke, nah jadi itu tujuan pembelajaran kita. Seperti yang Mister sudah jelaskan minggu lalu, ini kurang lebih ada, saya akan kirim lagi link-nya ya, dua kemungkinan. Kalau ada yang sudah install mungkin atau ada yang mau menggunakan secara online. Jadi bebas ya, ini ada dua kemungkinan. Kalian bisa menggunakannya secara online dan juga kalian bisa menggunakan secara offline. Oke, nah jadi saya akan kirim dua, oke saya stop share dulu, saya akan kirim link dulu di group chat. Oke, untuk supaya kalian bisa buka. Ini link untuk, yang pertama link untuk yang online. Oke, ini untuk link online. Terus yang berikut untuk link yang offline. Kalian bisa download. Oke, sudah bisa dilihat di room chat? Sudah ya, bisa kasih jempol? Oke, terserah bebas kalian mau gunakan secara online ataupun offline bebas. Jadi kalian tinggal pilih antara satu proyek itu. Kayak gitu, oke. Kita lanjut dulu, saya belum masuk dari kegiatan kita, Mister akan lanjut dulu. Menjelaskannya kepada kalian. Oke, nah jadi ini untuk link ataupun aplikasi yang kita akan gunakan. Seperti yang Mister sudah jelaskan minggu lalu. Oke, nah jadi kegiatan kita hari ini adalah kita belajar menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi tugasnya buat kalian adalah bebas. Untuk hari ini adalah latihan, saya belum masuk ke proyek utama minggu depan. Jadi hari ini latihan dulu, mengoperasikannya seperti apa. Kalian bebas membuat proyek apa. Entah itu kalian mau proyek animasikah, terus kalian mau buat proyek video sederhana di dalam aplikasi itu, ataupun kalian mau bikin karikatur lucu di aplikasi itu, bebas. Kalian boleh cari referensi, saya bebas mungkin. Mau di Youtube lah atau mau di Google yang lain, itu banyak. Kalian, saya mau kasih kebebasan ke kalian untuk bisa mencari referensi atau contoh yang kalian bisa gunakan. Kayak gitu, sebagai contohnya. Nanti Mister juga akan berikan tutorial yang cukup sederhana buat kalian, untuk kalian bisa gunakan. Oke, jadi kita akan mulai langsung pada aplikasinya. Oke, jadi Mister akan stop share dulu. Kita masuk pada aplikasinya dulu. Oke, Mister harus buka Google. Mungkin cari aplikasi dulu. Oke, kita tahan dulu. Mister akan... Mana Google Class? Oh, ada Google Class. Oke, kita... Mister akan... Kopi dulu. Oke, kita akan... Oke, nah kalian perhatikan. Jadi proyeknya itu atau kegiatan hari ini bebas, kalian mau kreasikannya seperti apa. Jadi kalian bisa mau cari referensi di YouTube, di Google, contoh pembuatannya boleh, terserah kalian, bebas buat kalian. Jadi nanti di akhir saya akan minta beberapa orang ataupun kalian semua untuk bisa share screen, tunjukkan apa yang kalian buat di sana. Jadi minggu lalu Mister sudah buatkan untuk pengenalan awalnya, jadi ini kalian bebas untuk menentukan proyeknya. Nah, untuk latihan mungkin kalian bisa pilih tutorial seperti ini. Oke, saya tunjukkan lagi ya, saya back satu kali. Di aplikasi sebenarnya sudah ada tutorialnya. Oke, sudah ada tutorialnya, di sini ada tutorialnya. Kalian bisa pilih. Ini ada macam-macam cara membuat cerita bergambar, cara membuat animasi, ataupun cara membuat gambar, gambar bergerak, ataupun buat suara, bebas buat kalian. Kalian bisa pilih salah satunya atau membuat nama seperti ini. Oke, nah, jadi kalian bebas. Contohnya kita bisa membuat atau membuat game kayak gini, atau membuat cerita atau membuat game seperti ini. Contohnya ini nih, membuat sebuah permainan kejar-kejaran. Oke, jadi kalian tinggal klik, saya ulangi lagi ya, bisa perhatikan, tutup dulu ini. Klik tutorial, terus ini kita mau lihat buat permainan kejar-kejaran. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat, misalnya putar begini kan. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh awal yang dia lakukan kayak gitu. Jadi, kalian bisa-bisa ikutin contohnya. Oke. Saya harus pakai bahasa. Ini bahasa Indonesia sebenarnya. Oke. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa klik anak panah yang di sini ya. Langkah pertama apa? Dulu yang dibuatkan, terus langkah kedua. Kalian bisa next-next. Jadi, kalian bisa next, bisa back juga. Jadi, itu untuk melihat cara, maksudnya langkah demi langkah cara pembuatan, atau step by step. Kalian bisa gunakan ini juga. Ataupun kalian mau gunakan referensi di YouTube juga boleh. Ataupun di tempat lain juga boleh. Kayak gitu. Jadi, mau di Google yang lain boleh. Jadi, kalian bisa lihat step by step di sini. Langkah demi langkahnya. Misalnya kalau kalian mau buat project, kalian bisa ikutin ini. Kalau ada yang belum tahu. Tapi kalau ada yang sudah kuasai aplikasinya, boleh. Bebas. berkreasi. Kayak gitu. Oke. Misalnya kalau ada kesulitan, kalian bisa di room chat. Oke. Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Mana nih reaksinya? Oke. Bisa ya? Jadi, kalian bebas dulu buat saya mampu kalian. Saya, misalnya supaya mister bisa-bisa lihat nih. Tidak terlalu paksa kalian untuk nanti kalau mister langsung tunjukkan untuk yang proyek hitungannya agak susah nanti buat kalian. Jadi, kalian mister mau kasih kebebasan dulu. Boleh ikut dari panduan utamanya aplikasi. Jadi, kalian bisa buat step by step di sini. Oke. Ini ada beberapa langkah yang kalian bisa ikuti. Bebas buat kalian. Kalian bisa lihat tutorialnya, cara membuatnya seperti apa. Nah, gitu. Oke. Jadi, itu yang bisa kalian. Ini contohnya, animasinya seperti apa. Mau bikin suara atau efek apa, boleh. Bebas. Ada yang musik, ada yang permainan. Ini ada beberapa contoh kalian bisa-bisa gunakan. Oke. Mister kasih waktu dari sekarang. Silakan kalian buat dulu masing-masing. Nanti mister akan minta untuk share screen. Sekalian mister akan kasih penilaian buat kalian. Kayak gitu. Oke. Silakan selamat bekerja. Ini bisa gunakan lewat handphone, bisa gunakan pakai komputer, bisa. Oke. Jadi, kenapa mister pilih ini? Supaya kalian bisa gunakan dalam satu perangkat yang lain. Silakan kalian uji coba. Untuk belajar secara mendiri. Kalau siapa yang sudah selesai, bisa langsung share screen. Untuk teman-teman yang lain bisa lihat. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa berikan reaksi? Sevilla, Keisha, Nara, Karsten, Garatu. Oke. Oke. Selamat mencoba dulu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Nara sudah game sederhana dari animasi. Jadi tampilannya bentuk animasi. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Oke, bisa di-save tahan dulu nanti untuk bisa kreasikan lagi untuk di minggu depan. Boleh, Nara? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, simple seperti yang tadi itu sudah sangat bagus ya. Jadi buat animasi seperti apa, game seperti itu, yang tema games untuk nangkap poinnya boleh. Jadi langsung muncul skornya. Itu bisa-bisa kalian kreasikan seperti itu. Oke, ini baru satu orang yang sudah berhasil, berkreasi. Oke, ada lagi yang lain? Nanti silakan tinggal share screen. Oke, Angel dulu. Setelah Angel baru Nisan. Oke. Halo Nisan. Oke, sudah kelihatan. Oke, silakan bisa di... Di-play. Oke. Thank you Angel. Ini temanya game sederhana. Oke. Sekali lagi, thank you. Tepuk tangan buat Angel sama Nara yang sudah. Oke. Yang berikut siapa lagi ini? Nisan? Bisa share screen Nisan? Oke, silakan share screen. Oke, tadi temanya game. Oke, sekarang Nisan lagi. Silakan Nisan. Oke. Thank you Nisan. Nisan juga temanya game juga. Oke. Game dinosaurus. Oke, thank you Nisan. Oke, ini ada Nara, Angel sama Nisan yang sudah selesai. Yang lain? Oke. Yang lain mana nih? Oke. Yang sudah selesai bisa break ya. Bisa santai dan kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Jadi bisa enjoy. Oke, ini baru tiga. Saya tunggu ini sampai jam 8.4. Oke, ini 8.47. Lagi 10 menit ini sebenarnya. Oh bukan, bukan 10 menit. 20 menit. Masih ada waktu banyak. Kalian bisa-bisa selesaikan. Jadi bisa tunjukkan. Oke mister. Oke. Yang berikut silakan. Sevilla. Bisa share screen. Oke. Kita lihat. Sevilla. Itu aja mister. Oke. Thank you Sevilla. Oke. Jadi semua ambil tema game semua nih. Mulai dari Nara, dari empat tadi temanya game semua. Oke. Thank you Sevilla. Oke. Yang lain silakan termotivasi ya untuk bisa cepat selesai. Oke. Yang berikut Sevilla tadi sudah. Kesia. Kita kasih kesempatan Kesia dulu nih untuk share screen. Silakan Kesia. Oke. Oke. Ini baru ada tema yang berbeda. Oke. Tadi temanya semua game. Untuk ini temanya cerita pendek. Oke. Animasi cerita pendek. Oke. Terima kasih untuk Kesia. Oke. Tepuk tangan dong buat Kesia. Berikan reaksi buat Kesia. Oke. Thank you Kesia. Oke. Yang lain silakan. Oke. Tadi Kesia sudah. Sevilla sudah. Nizan. Angel. Sama Nara sudah. Oke. Yang lain. Kita tunggu nih. Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Oke. Ini 5 menit lagi. Ada lagi yang sudah selesai? Oke. Yang lain belum nih. Kita tunggu. 4 menit lagi nih. Oke. Yang lain gimana? Oke. Yang lain ini belum selesai ya? Ada yang sudah hampir selesai? Ini kok adem-adem yang lain ini. Yang lain ini baru berapa nih? Kesia Sevilla. Oke. Oke. Krista sudah selesai? Bisa share screen? Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. 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 Jason boleh. Kalau misalnya hasilnya jangan berkecil hati kalau kurang bagus. Namanya ini kan belajar bebas dulu. Nanti minggu depan baru kita perbaiki apa yang salah. Boleh share screen aja? Kayak gitu. Oke. Oke. Biar hasilnya tidak seperti ekspetasi boleh. Oke. Mister aja kemarin hasilnya gak terlalu sebagus. Nanti cepat-cepat. Ini sebenarnya temanya game sederhana nih. Oke. Jadi konsepnya game ular. Ini sudah cukup bagus. Tinggal di tambah background. Oke. Oke. Tepuk tangan nabok Jason. Ini sebenarnya sudah bagus. Tinggal dikreasikan debi itu. Sudah bagus. Oke. Thank you Jason. Oke. Karena waktunya pas ini 9.00. Untuk yang lain. Minggu depan saya belum mulai. Mister akan kasih kesempatan satu-satu. Jadi semua wajib. Satu-satu untuk bisa share screen. Bisa ya? Yang belum selesai? Kristo bisa dilanjutkan minggu depan? Oke. Sama yang lain ya? Oke. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Oke. Untuk hari ini kita jedah sampai di sini. Silahkan yang belum selesai lanjutkan di rumah. Sekerasi mungkin. Sek bagus mungkin. Terus yang sudah selesai juga bisa latihan lagi. Biar ada kreasi lain lagi yang mau dibuat. Biar lebih panjang atau apa. Terserah kalian. Oke. Bebas. Kayak gitu. Sampai kita eksen minggu depan. Oke. Thank you buat hari ini. Karena waktu selesai kita akan tutup kelas kita. Mestilah akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan istirahat. Dan kami telah menyelesaikan kelas informatika Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini. Bisa menjadi bekal kami untuk masa depan. Hidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Thank you buat hari ini. Tetap semangat. Belajarnya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 suara mister di sana? Halo? Halo anak-anak sudah bisa mendengar suara mister di sana? Halo? Oke loh yang lain? Halo waktu istirahat sudah selesai mister sudah plus 3 sampai 4 menit ini. Ayo silahkan kembali ke sini ya silahkan seperti yang sudah dilakukan oleh Fabio dan Sevilla. Kalau mister sudah menyapa di sini silahkan bergabung dengan menyalakan kamera, lampu kamar, mata hati, menyalakan, jangan kompor ya. Oke sudah ada Fabio, Fabio malah matikan lagi, ada Sevilla, ada Kezi, ada Jeremy, Nara, Angie, Christo, another one ada Jovan, ada Carsten, ada Darren, silahkan. Oke yang tidak bersedia menyalakan kamera ini tidak tahu kenapa. Fabio tadi sudah tapi matikan. Gera itu ada di sana? Oke Gera itu ada di sana? Oke beri reaksi. Gera itu kameramu kenapa hitam terus? Sudah lama ini seingat mister. Bisa dibenahi atau tidak? Ya. Silahkan konfirmasi dengan orang itu supaya kalau bisa dibenahi ya. Sudah lama ini kalau tidak salah. Oke. Jason? Oke Jason ada di sana. Niko? Ada Alika? Oke Niko ada di sana. Elita? Ada Rania juga di sana. Oke Elita? Oke ada Aretha? Erika? Halo Erika ada di sana? Halo Niko ada. Oh oke. Nanyungasyo. Oke lalu Nishan? Nishan ada di sana Nishan? Kau belum selesai makan gak? Nah Nishan belum ada. Pako oke Pako. Gabi? Gabi? Yang terakhir ada Gabi. Gabi ada di sana? Oke baik. Sip. Ya. Tersisa satu yang belum konfirmasi. Semua hadir pagi ini tetapi Nishan. Halo Nishan. Nishan sudah ada di sana kah? Pagi mister. Kau baru selesai makan kah? Iya mister. Baru ke atas. Baru kau makan. Saking banyaknya sampai waktu istirahat gak cukup. Buat makan ya. Iya mister. Oke selamat bergabung kembali di kelas. Ya oke. Baik. Sebelum kita melaju lebih jauh terkait pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan. Silahkan. Jason pimpin kita dalam doa. Silahkan. Mereka. Tuhan berkati supaya bacaan-bacaan Indonesia ini kami bisa belajar dengan baik. Dan berkati supaya mister Robin bisa mencari kami lebih baik lagi. Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih Jason. Ya dan anak-anak sekalian. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita namun sebelumnya mister akan mengecek beberapa hal yang mungkin belum terselesaikan. Ya. Yaitu coba yang pertama mister akan mengecek terkait tugas yang ada di LMS. Sudah ada dua penilaian ya. Sudah ada dua penilaian. Sudah ada dua penilaian. Sudah ada dua penilaian. Oke. Baik. Mari kita lihat bersama. Kelas 9A. Bukan kita lihat bersama. Mister lihat di sini. Untuk tugas yang menyimpulkan. Supaya beres semua ya. Kalau tidak nanti. Oke. Dari 21 anak yang belum mengirimkan ada tersisa satu anak. Dan dia adalah. Dia adalah. Gaby. Dia adalah Gaby. Ya oke mister langsung. Halo Gaby. Bisa nyalakan mic dan jawab mister. Halo. Halo Gaby. Silahkan nyalakan mic dan jawab mister. Konfirmasi. Kamu tugas yang pertama belum. Menyimpulkan. Ada di LMS. S. Oke Gaby. Bisa dengar. Halo Gaby. Bisa koordinat. Oke. Ya kamu jempol saja di sana. Tidak bisa bicara kah? Ya oke Gaby. Jadi silahkan perhatikan di sana. Oke. Mister coba beri kesempatan. Saya percoba. Ya oke. Gaby mister beri kesempatan batas hari ini. Jam tanggal 9 Februari. Disini mister perpanjang. 9 Februari. Ya. Ya oke. Kelas 9A. Oke mister sudah perpanjang. Gaby nanti silahkan perhatikan di sana untuk diselesaikan. Oke Gaby bisa konfirmasi ke mister. Oke dengar. Mudah ya. Tugasnya mudah. Menyimpulkan. Silahkan lihat akses ke sana. Ada teks di sana. Didownload. Dibaca lalu kerjakan di word atau tulis tangan. Lalu di foto lalu kirimkan ke LMS. Oke. Kesempatan terakhir. Disini sisa satu anak yaitu Gaby. Lalu yang kemarin terkait mister pengambilan nilai terkait membuat. Sebelum mister buat itu. Sebelum mister sampaikan itu mister mau tanya dulu ngobrol. Ya hari ini kita akan lanjutkan materi kita namun seperti biasa kita akan ngobrol. Terlebih dahulu mister akan ngobrol dengan Nishan. Halo Nishan. Nishan. Ya misal. Nishan. Kita kemarin hari Senin itu membahas tentang apa hari Senin itu ya? Kalimat argumentatif misal. Wih seri. Kalimat argumentatif. Terus kemarin yang punya mu itu tugas punya mu itu kamu membuat argumentatif tentang apa? Apa ya? Apa ya? Saya lupa misal. Oh lupa. Ya saya lupa. Oke baik. Seperti yang disampaikan Nishan betul. Jadi kemarin kita hari Senin kemarin membahas tentang kalimat argumentatif. Nah terkait lalu kemarin selesai kita belajar kalimat argumentatif. Mister minta kalian membuat juga ya. Masih-masih membuat. Dan nilai sudah ada semua disini. Nilai sudah ada semua disini. Ini sabar. Ini sabar. Lika. Nji. Aretha. Christo. Deren. Elita. Emanuel. Erika. Fabio. Gabi. Paco. Jeremy. Jovan. Karsten. Kesia. Nikutu. Nikolas. Nishan. Rania. Sevilla. Dan Wayan. Oke semua sudah ada nilai. Berarti beres. Nah kalau beres begini kan aman. Mister aman. Kalian juga aman gitu ya. Oke. Nah hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Materi terbaru kita. Ya. Namun sebelumnya. Mister mau minta coba. Supaya mengingatkan kita kembali. Mengingatkan Mister dan juga mengingatkan teman-temannya yang lain. Mister coba mengobrol dengan. Niko. Halo Niko. Ya Mister. Ya Niko. Baik. Mister membantu dengan mengingatkan bahwa. Silahkan Enji. Mister membantu dengan mengingatkan bahwa. Namanya kalimat argumentatif. Sederhananya adalah ini. Sederhananya adalah kamu memberikan sebuah pendapat. Tetapi disertai dengan alasan. Itu. Sederhana dari kelimat argumentatif seperti itu. Menurut saya ini. Karena ada pokoknya ada alasannya. Nah kalau itu. Itu namanya kelimat argumentatif. Nah sekarang Niko. Silahkan buatkan sebuah kelimat argumentatif. Silahkan. Saya baca kemarin atau bikin lagi. Bikin lagi yang baru. Kalau bisa jangan searching. Kalau bisa. Kemarin itu Mister lihat. Ini kebanyakan hasil searchingan. Mister tahu. Karena Mister dengan hasil kalian dari kelas delapan itu Mister tahu ini. Kemampuan kebahasan kalian itu Mister bisa tahu. Jadi kebanyakan hasil kemarin itu kebanyakan searching Mister lihat. Para Mister bilang coba ada di dekat kita. Sudah bisa? Sudah. Oke silahkan. Mari berolah raga agar tubuh makin sehat. Oke. Itu kelimat argumentatifnya. Alasannya apa? Biar tubuh makin sehat Mister. Oke. Mari berolah raga biar tubuh makin sehat. Oke. Baik. Terima kasih Niko. Belajar dari pernyataan dari Niko. Itu kalau Mister mau golongkan. Itu baru kelimat pertama untuk argumennya anak-anak. Belum alasannya. Mari kita berolah raga supaya tubuh kita sehat. Misalnya itu kelimat argumennya. Lalu selanjutnya diberikan alasan. Misalnya begini. Mari kita berolah raga supaya tubuh kita sehat. Lalu dilengkapi dengan ini. Olah raga ada bermacam-macam. Ada sepak bola, ada volley, ada skipping, ada gym, ada zumba, dan ada macam-macam lain. Setiap cabang olah raga itu punya tujuan yang baik. Yaitu menyehatkan tubuh kita. Misalnya hobi saya adalah sepak bola. Sepak bola membuat tubuh kita sehat. Karena di dalam siapa bola kita akan terus berlari, membawa bola. Jadi saat kita berlari tanpa kita sadari kita akan bisa menurunkan berat badan kita atau mengurangi lemak dalam tubuh kita, menguatkan otot kita, melatih otot kita lebih kuat. Lalu akan berkeringat. Ketika berkeringat, sirkulasi dalam tubuh juga akan lancar. Itu maksudnya. Jadi kalian sudah harus punya tingkat itu menjelaskan sepanjang lebar seperti itu. Kalau mari berolah raga supaya tubuh sehat. Ya orang tahu gitu. Oke Niko bisa dipahami Niko? Ya mister. Ya sip. Terima kasih Niko. Dan juga anak-anak yang lain. Jadi nanti mister minta buatkan seperti itu. Bukan mister minta, tapi nanti pada akhirnya. Nanti setiap akhir pertemuan kan ada yang namanya proyek. Jadi mulai sekarang tulislah. Mulailah menulis. Ini teks-teks yang dahulu-dahulu juga ada yang kebanyakan kopi, kopi paste dari internet. Mister tahu itu. Nah ini kali ini mister coba akan cari tahu lagi ya. Tapi mister diamkan saja ya. Mister diamkan saja. Ada yang mereka download saja dari internet. Mister tahu. Semoga nanti di teks diskusi ini tidak terjadi. Kalau tidak nanti mungkin di akhir ini mister coba minta saja. Diskusi secara live. Itu saja. Kalau bisa itu. Ya daripada teks nanti. Tapi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Oke. Baik. Dari Niko coba mister minta lagi seorang. Seorang anak. Yang bernama. Ana. Silahkan Ana. Halo Ana. Halo Ana. Halo Mister. Ya itu dia. Silahkan Ana berikan sebuah pendapat disertai dengan alasan-alasannya yang jelas. Biar orang percaya. Silahkan. Argumentatifnya. Ya kalimat argumentatif. Makanan yang dibuat dari rumah lebih sehat. Ya oke. Bagus. Itu kalimat argumentasinya. Silahkan alasannya. Makanan yang dibuat dari rumah lebih sehat daripada makanan yang ada di jual di pinggiran jalan. Boleh. Silahkan. Alasannya. Apa ya. Karena makanan yang dibuat dari rumah sudah tahu isinya. Dan isinya dipilih. Oh isinya terbuat dari bahan pilihan. Coba bahasin seperti itulah. Karena makanan yang di rumah sudah pasti sehat. Berarti makanan yang di luar ini buatnya bukan di dalam rumah ya. Ya tapi kan enggak tahu Mister. Ternyata dia juga pakai. Nah itu maksud Mister pancing kamu seperti itu supaya kamu bisa menyampaikan. Sekarang kamu sudah beritahu alasan makanan di rumah sehat karena apa? Karena terbuat dari bahan pilihan. Oke. Mister sudah pakai. Sekarang mengapa dibandingkan dengan di luar tidak sehat karena apa misalnya? Silahkan. Karena kalau misalnya makanan di luar kan mereka mau jualan. Jadi biasanya kan tambah-tambahin barang-barang yang agak kurang sehat. Jadi misalnya minyak digunakan lagi dua kali, tiga kali gitu. Nah itu. Itu baru betul. Bagus itu. Nah coba kalian berpikir panjang lebar seperti itu anak-anak. Nalar. Itu namanya nalar. Menalar. Nalar kalian jalan. Bukan nara ya. Nalar. Cara berpikirnya jalan. Itu bagus. Misalnya Alika. Mister perbaiki bahasanya. Ingat baik-baik bahas Indonesia yang baik dan benar. Makanan di rumah cenderung lebih sehat daripada makanan yang dijual di pinggir jalan misalnya. Titik. Itu kalimat argumentasinya. Lalu bisa ada alasan. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama. Makanan dari rumah dibuat dari bahan pilihan. Seorang ibu tentu akan membuat atau memilih bahan-bahan yang berkualitas bagi keluarganya. Suami dan anak-anaknya. Dan dimasak juga dengan takaran-takaran yang sehat tentunya. Dengan bahan-bahan yang bersih. Dibuat oleh tangan yang bersih pula. Dan lain-lain. Nah. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama. Boleh kita lihat di media sosial. Atau kita lihat secara langsung di pinggiran jalan. Kita tidak tahu betul. Bahwa yang mereka buat itu seperti apa. Karena tujuan mereka jual. Bahan yang mungkin mereka pilih. Bisa saja bahan yang tidak sehat. Lalu campuran bumbunya juga tidak diperhatikan. Bisa saja pemanis buatan. Dibanyakin di sana. Misalnya. Nah boleh silahkan memberikan pendapat seperti itu. Oke. Sudah mulai lebih baik. Dari Niko pendek. Ali Cabriana sudah mulai panjang. Tetapi kelimatnya belum ditata dengan baik. Coba mister akan minta lagi. Seorang anak. Ingat. Kelimat pertama. Kelimat argumentatif disertai dengan alasan yang boleh panjang lebar. Tidak apa-apa. Kayak Ali Cabriana sudah jadi satu paragraf. Oke sekarang mister minta. Coba next ke. Dua anak lagi. Satu cowok satu cewek lagi. Yang cowoknya itu mister. Coba minta. Jason. Silahkan Jason. Hal-hal yang diperhatikan kita saja Jason. Langsung pikir tentang apa. Buatkan tentang itu. Jangan searching. Silahkan. Contoh kalimat kan mister. Contoh kalimat argumentatif disertai alasan Jason. Tadi mister sudah dijelaskan panjang lebar. Silahkan mau dantang apa. Minumlah air yang banyak. Agar tidak dehidrasi. Oke. Silahkan. Alasan-alasannya silahkan. Oke. Nah nalernya harus jalan. Silahkan. Tunggu mister. Oke mister tunggu. Tiga tahun kemudian. Setelah ini siap-siap. Satu contoh lagi. Kalau bisa bagus. Kezia. Buatkan satu contoh yang bagus. Mari perbanyak minum air putih setiap hari. Supaya tubuh tidak terhindar dari dehidrasi. Titik. Itu kalimat argumentasi. Disertai dengan alasan-alasannya. Ayo silahkan. Karena tubuh manusia terdiri dari 80 persen air. Terus. Bagus. Sudah bagus itu. Lanjut. Coba perpanjang. Perpanjang penjelasan-penjelasan itu. Bagus. Itu sudah bagus. Oke. Soal mister stop bantu. Lanjutkan. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh terdiri dari 80 persen air. Dan 20 persen tulang dan daging. Terus. Maka dari itu. Kan begitu tuh. Oke. Maka dari itu. Kita harus minum banyak air. Agar tidak hidrasi dan. Dapat menyehatkan tubuh. Oke baik. Baik. Terima kasih Jason. Ya sudah mulai lebih baik. Jadi misalnya dari Jason. Sebelum Keseo buat sesuatu. Kalimat argumentatif. Nah. Misalkan mister melengkapi punya Jason. Jadi begini. Coba dengarkan baik-baik. Sekali lagi contoh. Minumlah banyak air setiap hari. Supaya tubuh terhindar dari dehidrasi. Titik. Kalimat selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bersama. Bahwa tubuh terdiri dari. Berapa? 80 persen. 70 persen air. Cairan. Dan 30 persen tulang maupun daging. Nah. Karena kebanyakan dalam tubuh kita mengandung air. Maka tubuh kita otomatis sangat membutuhkan air. Penelitian membuktikan bahwa manusia akan mati apabila tidak minum selama beberapa hari misalnya. Dibandingkan makan. Kalau makan bisa saja 1-2 bulan. Tanpa makanan bisa. Nah misalnya seperti itu. Ya. Maka dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tubuh sangat membutuhkan air. So, mari setiap hari kita mengonsumsi air putih yang bersih dan sehat tentunya untuk kebutuhan tubuh kita. Misalnya seperti itu. Nah laranya jalan. Ayo. Silahkan. Sekarang terakhir. Kezia silahkan. Semoga contohnya baik. Kalau ingatnya itu minum air putih itu lebih baik daripada minum minuman kemasan. Karena di minuman kemasan itu banyak mengandung. Ada mengandung pengawet, kewarna, kemanis. Yang kalau kita minum berlebihan pun bisa membuat suatu penyakit seperti diabetes. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering minum minuman kemasan. Tapi lebih banyak minum air putih. Oke. Baik. Oke. Good job. Baik. Terima kasih. Oke. Contoh yang bagus. Baik. Cukup untuk kalimat argumentatif. Ya. Yang lain yang belum bisa tersebutkan. Pasti. Aduh. Syukur saya tidak disebut ya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan beri reaksi apabila mendengarkan suara mister di sana. Selain yang menyalakan kamera. Nah ini. Lihat. Berarti lihat. Coba dari kalimat baru mister ke kalimat pertama saja ini. Coba kalian bisa bersaksi sendiri. Yang lain sudah tidak tahu tidurkah? Atau pergi bermainkah? Car stand. Car stand belum ada. Darren. Gabby. Fabio. Ya. Oke. Baik. Mohon dengar dengan saksama. Ya. Karena setelah ini materi terbaru kita juga ada latihan seperti kemarin dan mister ambil nilai. Ya. Sekarang hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin tentang kalimat argumentatif. Hari ini akan lanjut. Mari kita lihat bersama di layar. Ya. Bagian A, B sudah. C juga strukturnya sudah. Sekarang kita di kebahasan dan kebahasan yang hari ini kita masuk ke yang tiga dan empat. Ya. Nah, Nara coba bacakan kaedah kebahasan teks diskusi. Ada empat ini silahkan cepat. Kaedah kebahasan teks diskusi. Ada kalimat argumentatif, kata kajian, kata populer, dan konjungsi. Ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke kata kajian dan kata populer karena keduanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalimat argumentatif sudah, hari ini kita akan selesaikan kata kajian dan kata populer. Lalu pertemuan selanjutnya baru konjungsi. Mari kita lihat penjelasan mengenai kata kajian dan kata populer. Ya, mister share yang lainnya. Ya, ini dia. Ya, seperti yang mister sudah sampaikan bahwa kemarin kita sudah tentang kalimat argumentatif. Ini sudah selesai. Hari ini kita akan lanjutkan ke ini, kata kajian dan kata populer. Kita satu persatu. Ya, kata kajian terlebih dahulu. Ya, mister minta kesediaan seorang anak yang bernama mister Nishan untuk membacakan kata kajian. Semuanya. Silahkan. Oke. Kata kajian. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelakal lebih jauh lagi artinya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata kajian digunakan untuk suatu perkajian atau kepentingan keilmuan. Kata kata kajian yang juga disebut kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau daerah. Ciri-ciri kata kajian sebagai berikut. Satu, hanya dikenal orang tertentu, ilmuwan, atau cendekia. Dua, dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Oke, terima kasih Nishan. Ya, baik. Mister akan, oke silahkan geratu. Ya. Kata kajian, mari kita lihat definisinya. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelakal lebih jauh lagi artinya. Ditelakal kita harus lihat pelajari lebih jauh lagi artinya. Karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Ingat, semua orang ya, oleh semua orang. Orang-orang yang tertentu bisa. Kata kajian digunakan untuk suatu pengkajian atau suatu kepentingan keilmuan. Kata kajian yang juga disebut kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri kata kajian. Hanya dikenal oleh orang tertentu. Mungkin ilmuwan, cindikiawan. Ilmuwan atau orang-orang cindikiawan itu kita disebut orang-orang yang meneliti atau yang menulis suatu hal. Dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah ini dia kata-kata kajian. Jadi sederhananya kata kajian ini kata-kata yang biasanya digunakan dalam atau digunakan oleh para ahli. Kita sebut saja begitu. Para ahli atau orang yang mampu di bidang tertentu. Misalnya contohnya sangat sederhana, contohnya sangat sederhana. Sabar. Contoh dari kata kajian. Sabar ya. Sabar mister. Sabar, sabar. Ya, oke. Nah sekarang mister berikan sebuah contoh. Contoh kata kajian ini seperti ini. Oriza Sativa. Siapa yang tahu itu? Sabar. Oriza Sativa. Siapa yang tahu? Arti dari kata itu. Silahkan coba beri reaksi. Boleh cek, boleh melalui angkat tangan. Boleh angkat tangan. Oriza Sativa. Oriza Sativa. Itu siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, oke. Oriza Sativa tidak ada yang tahu. Kalau mister sebut, nah ini Pako temukan ini. Ya, Pako betul. Oriza Sativa kata populernya adalah padi. Nah, oke ini tidak ada yang menyalakan kamera ya mister. Ayo silahkan kalau ada yang bersih menyalakan kamera. Tidak ada kendala. Nah, gimana? Itu yang namanya kata kajian dan kata populer. Kata kajian itu yang Oriza Sativa. Bahasa ilmiah. Nah, kalau kata populer, padi. Nah, narat tahu padi kan? Oke. Tapi tidak tahu Oriza Sativa kan? Tadi. Nah, itu. Itu dia. Oke. Itu yang namanya kata kajian dan kata populer. Ya, itu adalah penjelasan tentang kata kajian. Kata-kata kita sebut saja ini sederhana. Kata ilmiah. Kata-kata yang diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah. Oriza Sativa itu bahasa mana? Latin atau Yunani atau apa kan kita tidak tahu. Pasti ada penjelasannya di sana. Tapi mister belum tahu, belum cari tahu soal itu. Atau yang kemarin kita belajar pengertian dari diskusi. Itu adalah kata populernya. Kata kajian dari diskusi itu apa? Siapa yang masih ingat? Kata populernya adalah diskusi. Kata kajian yang kemarin kita belajar di pengertiannya itu apa? Siapa yang masih ingat? Boleh nyalakan mic atau ketik. Nah itu Niko, betul. Diskutere. Good job. Berasal dari bahasa latin. Diskutere. Itu dia. Kata kajian adalah diskutere. Kata populernya adalah diskusi. Kalau kita sebut diskutere mungkin orang-orang tertentu yang mungkin paham bahasa Indonesia atau yang belajar bahasa latin tahu artinya. Tetapi kalau secara umum pasti banyak orang yang tidak tahu. Nah itu. Itu adalah maksud dari kata kajian dan kata populer. Nah harusnya kalian sudah paham lah. Oke tapi sekarang baik. Kita lanjutkan dulu. Coba silakan Karsten, bacakan yang ada di layar. Karsten, silakan. Kata populer. Kata-kata populer adalah kata-kata umum digunakan dalam masyarakat. Arti kata-kata populer atau umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri kata-kata populer adalah sebagai berikut. Pertama, mudah diketahui, dapat dimengerti, dan dipakai oleh masyarakat luas. Yang kedua, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Karsten. Jadi kata populer adalah kata-kata umum digunakan dalam masyarakat. Arti kata-kata populer atau umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi sederhananya begini. Kata-kata kajian itu kata-kata ilmiah yang biasanya digunakan mungkin di pembelajaran. Di pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita kalau misalnya tersebut diskutere, anak-anak mungkin tahu atau ada yang ingat. Oh itu artinya diskusi. Kalau misalnya kamu keluar pergi belanja di pasar. Terus, ayo ibu mari kita diskutere. Mungkin orang akan bingung. Jadi kata populer itu kata yang umum digunakan di masyarakat. Kata tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau diskutere mungkin kita yang belajar yang tahu. Tetapi kalau orang di luar sana tukang parkir atau mungkin penjual di pasar atau di apa. Oh diskutere itu saya tidak tahu. Oh kalau begitu diskusi. Oh diskusi tahu saya. Mari. Ciri-cirinya adalah mudah diketahui, dimengerti dan dipakai oleh masyarakat luas. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu adalah kata kajian dan kata populer. Kata kajian dan kata populer. Kata kajian itu kata-kata ilmiah. Kata populer itu kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang umum. Kita lihat contoh. Jadi setelah ini kalian akan menghasilkan sebuah contoh kata kajian dan kata populernya. Ingat cari kata kajiannya dan kata populernya apa. Ini sekarang mister menyediakan lima contoh. Yang pertama ada kata kajian. Misalkan potensi. Mungkin banyak orang di luar sana tidak tahu arti kata potensi. Kata populernya itu kemampuan. Oh kamu mampu di bidang ini. Oh kamu berpotensi di bidang ini. Misalnya dalam kelimat. Atau kata berikut. Pasien. Pasien. Orang biasa sebut pasien. Kalau pasien itu apa? Pasien itu orang yang sakit. Kalau pergi dirawat di rumah saya biasanya namanya pasien. Atau ini istilah lain ini. Hipertensi. Kadang kita sebut hipertensi. Hipertensi itu sakit apa ya? Ini orang dia sakit hipertensi. Hipertensi itu apa? Ini darah tinggi. Orang kan lebih kenal darah tinggi daripada hipertensi. Atau ini formal. Wah situasinya formal sekali. Oh bagiannya formal sekali. Nah kalau formal masih bingung resmi. Artinya resmi kalau kata populernya. Nah ini laba. Nah ini laba. Laba keuntungan. Nah laba. Laba atau keuntungan. Sekarang untuk kalian semua silahkan mencari sebuah kata kajian dan kata populernya. Ingat baik-baik kata kajian dan kata populer. Satu kata ya. Mereka mempunyai satu makna ya. Bukan beda-beda. Paham? Maksudnya misalkan ini laba. Laba artinya keuntungan. Laba itu kata kajiannya. Kata populernya adalah keuntungan. Seperti itu. Teknisnya seperti biasa. Mister sebut. Kali ini nyalakan mic lalu sampaikan. Baca saja. Nyalakan mic lalu baca. Ini diam. Terlalu diam. Malas. Jadi nyalakan mic saja. Nanti Mister sebut nama nyalakan mic lalu bacakan. Caranya. Oke misalkan Mister. Alika Briana. Oke Mister. Kata kajian. Laba. Kata populernya adalah keuntungan. Misalnya seperti itu. Oke. Sekarang jam 9.48. Mister kembali jam 10. Supaya 10 menit kita pakai untuk itu. Enggak chat. Enggak chat. Niko enggak chat. Mister sudah bilang. Tidak chat. Nyalakan. Ketika Mister sebut nama. Nyalakan mic lalu bacakan. Hasil temuannya. Kata kajian apa. Kata populernya apa. Silahkan. 2 menit jam 10 Mister kembali. Lalu kita mulai. 10 menit digunakan untuk baca hasil. Nah ini. Mulai. Hilang. Gaby hilang. Mulai. Selamat menikmati. Satu menit lagi. Mudah. Kalau yang ini mudah sekali. Daripada yang kelimat argumentatif kemarin. Oh maaf maaf. Mister salah baca waktu. Harusnya nanti 9.50 kita mulai. Maaf 9.50. Nah sekarang sudah waktunya 9.50. Mister minta kalian untuk menambahkan satu hal lagi. Menambahkan satu hal lagi. Yaitu apa. Biasanya digunakan. Kata itu digunakan dalam bidang ilmu apa. Paham maksud Mister. Paham maksud Mister. Kalau yang paham tolong beri reaksi. Nara paham. Oke. Kalau yang belum paham Mister beri contoh. Seperti ini. Tadi ada contoh. Laba. Atau keuntungan. Laba kata kajiannya. Kata populernya adalah keuntungan. Nah laba atau keuntungan ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu apa. Coba siapa yang bisa jawab. Cet. Laba ini biasanya digunakan dalam ilmu apa. Iya sip. Nah seperti itu Niko. Bisnis atau NG, ekonomi, pako, keuangan. Sip boleh. IPS boleh. Sip. Mantap. IPS, ekonomi, bisnis boleh. Itu maksud Mister. Jadi silahkan temukan kata lalu masukkan. Ini biasanya digunakan dalam bidang ilmu apa. Itu dia. Silahkan. Oke. Dua menit Mister beri lagi tambahan. Sembilan lima satu sekarang sembilan lima satu. Sembilan lima tiga kita mulai. Temukan kata kajiannya. Lalu artinya dalam kata populernya apa. Lalu biasanya digunakan dalam bidang ilmu apa. Hipertensi. Oh hipertensi itu kata kajian. Hipertensi kata populernya. Biasanya darah tinggi. Biasanya digunakan dalam bidang ilmu IPA atau biologi. Seperti itu. Diskutere kata kajiannya. Kata populernya diskusi. Biasanya digunakan dalam ilmu, bidang ilmu bahasa. Misalnya bahasa Indonesia. Atau belajar bahasa Inggris. Kalau belajar ilmu bahasa biasanya ada namanya etimologi. Asal kata. Oke satu menit beberapa detik lagi. Kita mulai. Oke. 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 Tantangannya kamu selain memilih kata kajian dan kata populer itu mudah. Nah sekarang biasanya dibahas dalam bidang ilmu apa. Oke. Sekarang sudah waktu. Mari kita mulai. Nah ini yang keluar ini siapa Fabio ya. Kalau tidak salah. Tolong di chat. Tolong satu anak chat. Tolong yang biasa chat dia. Tolong chat Fabio untuk kembali bergabung. Kalau tidak nilainya kosong. Kita mulai yang pertama Alika Briana. Alika silahkan. Mudah ini. Komposisi penyusun. Kata, maksudnya kata, sebut teratur, kata kajian ini, kata populer ini. Kata kajian, komposisi, kata populer, penyusun. Oke. Lalu digunakan dalam bidang ilmu apa biasanya? IPA. Oke. Komposisi atau apa? Penyusun. Komposisi atau penyusun digunakan dalam bidang ilmu IPA. Oke. Baik bisa diterima. Boleh. Baik. Alika Briana. Oke. Ya, bolehlah. Next. Angela Josephine. Kata kajiannya aset, kata populernya harta. Biasa digunakan di bisnis. Oke. Apa? Kata kajiannya apa? Mohon maaf. Aset. Aset. Kata populernya? Harta. Harta. Aset atau harta. Oke. Baik. Digunakan dalam bidang ilmu bisnis biasanya. Oke. Baik. Boleh, boleh, boleh. Next. Areta. Halo. Areta ada di sana? Areta. Pako, sabar. Mister sudah beritahu teknis. Nanti mister sebut nama baru. Ini apa? Nyalakan mic. Kalau tidak bisa baru chat. Areta bisa nyalakan mic. Kalau tidak silahkan kirim via chat. Oke. Areta. Tolong yang bisa akses dengan Areta. Tolong dikabari. Mungkin Elita atau Pako. Tolong kabari Areta. Bilang mister sudah panggil beberapa kali ini. Oke. Nanti mister kembali. Setelah Areta, Christo. Christo tadi keluar ya? Oh tidak ini. Oke, Christo. Christo. Christo, mister tidak minta kamu buat ini apa ya? Buat kelima. Tetapi cari kata. Kata kajian dan kata populer. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Oke. Ini kata kajiannya apa? Kamu mau pakai apa? Kata kajiannya apa? Kasian, mister. Itu tadi sudah contoh dari mister. Oke, mister beri kesempatan. Ini yang lainnya, mister. Cari yang lain. Yang lain. Yang lain. Tidak sama seperti yang contoh mister tadi. Oke, Christo. Nanti mister kembali. Cabar. Next, Darren. Darren. Halo, Darren. Loh, giliran begini hilang kita. Halo, mister. Darren, silahkan bagaimana? Sudah, silahkan. Maaf, gimana, mister? Agak-agak nge-lag. Silahkan buat contoh. Tadi mister sudah jelaskan. Apa? Kamu sudah temukan contoh tadi? Belum, mister. Loh. Kata kajian dan kata populer. Silahkan cari sebuah contoh. Kata kajian dan kata populer. Lalu biasanya digunakan dalam bidang ilmu apa itu? Silahkan, Darren. Oke, next. Oke, nanti mohon mister jelaskan, dengarkan dengan baik-baik ya. Atau mengikuti pelan-pelan dengan baik. Elita, next. Halo, Elita. Halo, Elita. Tolong yang bisa akses dengan Elita, tolong kabari. Next dulu. Jad Jasan. Ya, mister. Ya, silahkan. Langsung, ketika mister sebut namanya, langsung bacakan hasil temuanmu. Konstan, mister. Artinya terus-menerus atau bisa dibilang tetap, enggak berubah-ubah gitu, mister. Oke, kata kajiannya. Di ilmu fisika, mister. Oke, fisika. Nah, ini maksud mister. Konstan. Katanya adalah konstan. Bahasa populernya terus-menerus. Oke, boleh. Biasanya digunakan dalam bidang ilmu fisika. Ya, betul. Next, Erika. Erika. Adakah, Erika masih ada? Wah, sayang sekali Erika. Tidak ada. Ya, Erika sudah tidak ada. Tolong yang bisa akses, bisa chat beliau. Oke. Oh, baik. Nah, kenapa dia tidak kabari ke mister? Malah dia kabari ke kamu. Ya, oke baik. Terima kasih untuk informasinya, Kezia. Next, Fabio. Fabio juga sudah di luar kayaknya. Sudah keluar. Yang bisa kabari Fabio, tolong dikabari. Next, Gabriela. Gabi. Nah, anak-anak ini kalau sudah contoh atau apa hilang dah. Oke. Oke. Baik, next. Pako. Apa, mister? Ya, silakan, Pako. Kata kajian kawasan, kata populer daerah, biasanya digunakan untuk wilayah tertentu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pako. Tetapi Pako perlu diperhatikan contohmu. Kata kajian kawasan, kata populernya daerah, biasanya digunakan. Maksud mister ini digunakan dalam bidang ilmu apa? Ini bukan biasanya. IPS. Nah, itu dia. Itu maksud mister ini. Biasanya digunakan untuk wilayah tertentu. Bukan. Oke, baik. Terima kasih Pako. Oke. Baik Pako, kalau bisa mungkin ada akses dengan reta atau elita, bisa dikabari. Mister tadi ada giliran mereka, sudah lewat. Oke, next. Jeremy. Oke, mister. Kata kajiannya aktivitas, kata populernya kegiatan. Bidang ilmu? Biasanya istilah itu digunakan dalam bidang ilmu apa? Dalam ilmu ada berbagai ilmu, salah satunya dalam bidang olahraga. Oke, nah seperti itu. Itu kan mantap. Oke, next. Jovan Aurelio. Kata kajiannya sedimen, kata populernya endapan. Itu biasanya di pelajaran IPA. Kejap. Nah, itu. Kayak gitu. Tidak susah, anak-anak. Tidak susah. Kalian yang berpikir susah. Karsten. Kata kajiannya inspeksi, kata populernya pemeriksaan sebiasanya di IPA. Di IPA ya, digunakan di IPA. Oke. Itu dia. Next case ya. Kata kajiannya itu hipotensi, kata populernya pekanan darah rendah, biasanya di IPA. Argeologi. Oke. Wih, dia cari lawan dari mister tadi. Mister darah tinggi, dia ada darah rendah. Oke, baik. Terima kasih. Next. Geratu. Kata kajian, barter, kata populernya pertukaran. Oke, bagus. Oh, katanya kuning. Oke. Ilmu IPS. Oke, baik. Oke. Next, Nico. Belum, mister. Ya, silakan. Kata kajian, mikro, kata populer, kecil. Biasanya di bidang ilmu IPA, kalau enggak fisika, mister. Good job. Nah, gitu dah. Mantap. Oke, terima kasih, Nico. Next, Nishan. Nishan. Hello, Nishan. 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 Nishan, kau mulai menghilang. Halo, Nishan. Nishan ada di sana. Nishan. Next, Rani Rana. Kata kajiannya, argumen, kata populernya tidak tahu. Biasanya di bidang BAS Indonesia. Oke, baik. Nishan, kau chat belum. Nishan, banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya, kalau di bidang basket, olahraga khususnya basket, ada istilah tertentu atau tidak. Three point, kalau bahasa populernya apa. Macam-macam. Itu saja kok. Banyak sekali. Hampir semua kata itu punya kata kajian. Dengar baik-baik. Tinggal kamu cari kata. Kata kajiannya apa. Sevilla, next. Silahkan, Sevilla. Halo, Mr. Kata kajiannya makro, kata populernya besar. Dalam bidang IPA atau fisika. IPA atau fisika. Baik, terima kasih, Sevilla. Next, terakhir ada Nara. Halo, Mr. Ya, silahkan. Kata kajiannya lensa, kata populernya kaca. Biasanya di bidang IPA. Oke, baik. Oke, sekarang Mr. kembali ke... Aretha? Aretha, ada di sana? Dan sudahkah? Kalau tidak bisa bicara atau tidak bisa nyalakan mic, silahkan chat, boleh. Aretha, Michaela? Halo, Aretha? Oke, Aretha belum. Oke, Christo? Sudah, Mr. Ya, silahkan. Kata kajiannya radiasi, kata populernya pancaran. Bidang ilmu fisika, Mr. Oke, terima kasih, Christo. Oke, seperti itu saja. Next, Darren? Darren? Silahkan, halo Darren. Sudah Darren? Darren? Darren menghilang lagi. Oke, Elita? 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 Elita juga tidak radiasi. Erika? Erika? Oh, terikatnya sudah izin. Fabio belum bergabung juga. Gabriela juga hilang. Oke, baik. Nishan, silahkan bacakan yang kamu temukan. Silahkan bacakan saja. Nishan? Ya, bacakan. Bacakan. Bacakan, nyalakan mic, lalu bacakan. Halo, halo? Ya, silahkan. Bisa dalam, Nishan? Bisa, sangat jelas. Three-pointer, kata kajiannya menyatap poin dari jauh. Dari bidang walaaga basket. Kata kajiannya apa dulu? Ini kata kajiannya? Kata kajian yang mana? Dan kata populernya yang mana? Nah, ayo loh. Three-pointer atau three-pointer, itu bukannya dua kata itu. Ayo, Nishan. Ayo, Nishan. Bisa. Banyak sekali, Nishan. Oke, Aretha katanya connecting. Oke, baik Aretha. Aretha bisa dengar suruh mister, bisa beri reaksi di sana. Oke, ini Aretha. Kata populer, sakit. Kata kajian, nama penyakit. Nah, ini nama penyakitnya apa? Coba langsung tentukan. Kayak tadi hipertensi, kata kajian. Kata populernya darah tinggi. Kayak gitu dah. Belum, belum Nishan. Kamu contohmu belum betul? Contohmu belum betul, Nishan. Banyak sekali contoh, Nishan. Three point, kata kajiannya menjadi three point. Wah, ini bagaimana contoh ini? Aretha silahkan dibenahi dulu. Masih waktu kita, masih dua menit. Nah, kata populer, sakit. Kata kajian, nama penyakit. Diabetes. Nah, ini maksud mister. Ini Aretha, jangan sampai bingung ya. Kata populer, sakit. Kata kajian, diabetes. Nah, diabetes itu adalah kata kajian. Nah, kalau kata populernya itu, diabetes itu sakit apa? Itu maksudnya. Kata populernya itu adalah sakit apa? Gula. Sakit gula atau penyakit gula. Kata kajiannya adalah diabetes. Biasanya dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, itu. Oke, baik Aretha. Aretha sudah. Mungkin bisa dikabari, apa? Siapa Elita? Darren, halo Darren, sudah? Nah, Nishan, ini. Ini sudah betul. Kata kajian final, kata populernya akhir. Bidang pertandingan. Tidak ada ilmu. Ada ilmu pertandingan. Final atau akhir ini biasanya dalam bidang ilmu apa? Nishan, silahkan. Biasanya dalam bidang ilmu apa? Jawab dengan mic. Nyalakan mic. Oh, dia sudah tembus. Dia sudah sampai final. Ilmu ini bisa apa? Ilmu olahraga bisa. Nah, itu. Boleh. Sip. Nah, itu boleh. Oke, terima kasih, Nishan. Oke. Sekarang Gabby, Fabio, dan Erika di luar Zoom masih tersisa Elita dan Darren. Elita dan Darren masih ada di sana? Oh, Elita. Kata populer tidak kata... Kata populer tidak kalau kata kajian. Silahkan, Nishan. Elita. Kata populer tidak resmi. Kata kajian informal. Biasanya dalam bidang lembaga. Bidang ilmunya mungkin perlu diperbaiki ya. Oke, baik. Terima kasih, Elita. Bidang ilmunya yang masih ini apa ya? Oke, ini Darren. Kata kajiannya pedang. Oke, kalau kata populernya apa? Kata kajiannya pedang. Kalau kata populernya apa? Oke, Nishan juga bertanya. Kita... Mr. Finel itu bahasa Inggris ya. Ya, Nishan coba perhatikan penjelasan. Kalau perhatikan penjelasan di sana. Mr. Sears screen penjelasan di sini. Coba lihat baik-baik. Kata kajian. Kata kajian yang juga disebut kata ilmiah diserap dari bahasa asing. Bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi bisa dari bahasa Inggris, bahasa latih kayak tadi di sekutere. Oke. Jadi biasanya kata kajian itu dari bahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, bahasa latin, bahasa Yunani. Oke. Oh, Pako masih... Kalau final masih mau orang tahu ya. Oke, kalau final semua orang tahu ya. Ya, oke. Belum tentu. Ya. Darren. Darren, kata kajian, kata anak, kata populernya samurai. Oke. Ini biasanya dalam bidang ilmu apa Darren? Kalau boleh tahu. Ini biasanya dibahas dalam bidang ilmu apa? Sudah betul sih contohnya. Darren. Darren. Ini biasanya dibahas dalam bidang ilmu apa kalau katana atau samurai ini? Tidak ada jawaban. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Waktu istirahat kalian sudah tersitu dua menit. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih untuk partisipasi pembelajaran hari ini. Silahkan, Mr. Minta kesedihan. Karsten pimpin kita dalam doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita abar doa. Tuhan, terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia dan sekarang kami akan istirahat. Amin. Amin. Terima kasih, Karsten. Terima kasih, anak-anak. Mr. Akhiri pembelajaran pagi ini dengan selamat pagi. Semangat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Baik, shalom, selamat pagi, menjelang siang. Anak-anak kelas 9A silahkan waktu istirahat sudah selesai. Silahkan kembali ke Zoom kalian. Kita akan sebentar lagi akan mengerjakan soal ulangan ya. Oke, saya harap tidak ada yang lupa. Ini ulangan, jadi semua bisa siap. Oke, anak-anak. Terlebih dahulu, karena Misina lihat belum lengkap ya. Misina mau presensi, Misina panggil namanya, silahkan katakan hadir ya. Oke, tolong direspon katakan hadir. Alika. Hadir. Angie. Hadir. Aretha. Hadir. Hadir. Christo. Halo Christo. Christo. Hai Christo. Halo, Mis. Oke. Deran. Pagi, Deran. Hadir, Mis. Ya. Elita. Hadir, ya. Jason. Hadir, Mis. Hadir. Erika. Erika, hadir. Hadir, Mis. Oke. Fab, Fabio. Fabio ini sering terlambat ya. Oke, ya. Gabby. Ya. Paco. Paco juga belum ya. Oke. Mungkin Elita bisa dibantu ya, Paco, supaya segera masuk kembali. Jeremy. Hadir, Mis. Oke. Hah? Oke, Jovan. Hadir, Mis. Hadir. Karsten. Hadir, Mis. Kezia. Hadir. Gek Ratu. Hai, Gek Ratu. Hadir, Mis. Hadir. Nico. Nico. Halo, Nico. Iya, Mis. Nishan. Nishan. Nishan belum hadir? Nishan gak ada ya? Rania. Hadir, Mis. Sevilla hadir, Nara hadir. Baik, berarti teman kalian yang belum di sini ada Fabio Nishan. Oke, lagi satu siapa nih? Lagi satu siapa tadi yang gak ada? Pako ya. Oke, baik sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mesti nakan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami di dalam surga syukur dan terima kasih Bapak. Kau telah menyertai kami gak saat ini. Dan pada kesempatan ini Bapak, kaya mohon berkatmu buat anak-anak kami kelas 9A yang sebentar lagi akan mengikuti ulangan matematika Bapak. Kiranya engkau berikan hikmatmu buat anak-anak kami agar mereka bisa menjawab setiap soal yang diberikan dan juga mereka bisa fokus dan bisa mengerjakan soal ini secara mandiri Bapak. Dan Tuhan kami mohon juga berkatmu bagi anak-anak kami yang belum bergabung di Zoom ini ya Tuhan. Kiranya engkau berkati mereka apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Berkati kesehatan kami juga ya Bapak. Sehingga dengan kesehatan yang baik kami bisa mengerjakan soal-soal dengan fokus ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima syukur. Haleluya. Amin. Oke, Fabio baru masuk. Berarti dua orang belum hadir ya. Nanti misalnya akan hubungi secara japri. Silahkan langsung saja kalian masuk ke LMS ya. Di LMS sudah tersedia soalnya. Kalian masuk dengan judul PH Kekongruenan dan Kesebangunan. Sudah ada satu orang yang masuk di situ yang pertama Sevilla. Oke. Nah di sini ulangannya bersifat close book. Jadi kalian tidak boleh melihat buku. Waktu kalian di situ satu jam dimulai dari pada saat kalian memulai masuk mengerjakan ya. Tetapi untuk LMS misalnya open sampai 11 lewat 40. Jadi ada tambahan waktu 10 menit. Karena di situ ada dua percobaan yang misalnya izinkan. Dimana percobaan kedua di izinkan untuk mereka yang nilainya kurang dari 75. Atau masuk remedi ya. Untuk Elita, Pako, dan Nara silahkan masuk ke yang infusi ya. Jangan sampai salah mengerjakan soal. Karena jumlah soalnya juga berbeda. Oke, di sini baru empat. Yang mengalami kendala silahkan infokan ke Miss Wina ya via Jafri. Oke, langsung dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Tolong tidak memberi jawaban atau menerima jawaban dari teman kalian. Ataupun lihat buku ya. Teslah kemampuan kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.